Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Untuk melihat Terima kasih telah menonton 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 Tidak menonton Terima kasih telah 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 menonton Jangan. Jangan kamu jual, Ibu. Jangan aku campur! Aku campur! Aku kecak, kau jadi dandeng! Ibu mohon. Jangan balas! Tentu saja kamu balas! Kamu memang balas! Hahaha! Hahaha! Ah, dapat di sarat rumah! Hahaha! Gubakal jadi kawin! Gubakal jadi kawin! Hahaha! Hahaha! Gimana nih? Ya udah, kita bawa aja dia ke rumah sakit Mungkin masih bisa diselamatkan Sampai jumpa Gawat Sumpah gue takut banget Kayak dia bakalan mati tuh Yang bener loh Iya gue bener Gue rasa Kita gak perlu bawa dia ke rumah sakit Gue yakin Dia gak akan bakalan hidup Dan kita berdua pasti akan berusaha dengan polisi Bisa gawat kita Mampus Iya bener Mana lu gak basim lagi Yaudah kita berhenti sini aja Gue setuju Iya bener H'yio Sampai jumpa. 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 Bangun dah siang Udah elah lo Bangun bangun Gue masih ngantuk nih Ya ampun Kita harus bawa mayatnya si Bolon dari sini Kita harus cepet kuburin Gue gak tega nih Niat mayatnya si Bolon kayak gini terlantar Oh mau dibawa kemana lagi Pelan lo Kasih sama di sepolon nih Berat kan tepat kan Gue kata juga apa Berisik aja lo Berat kan tepat kuburin Tangan tunggu Tangan tunggu Tangan tunggu Tangan tunggu Tangan tunggu Keram tangan gua Masya Allah Mayatnya menjijikan sekali Mana bawa bangke lagi Bangun Siapa yang bawa mayat ke sini Bangun Ya elah pake nanya lo, lo gak ngeliat apa nih kita, mangap-mangap ya ikan mas Lah kita yang bawa, ini nih mayatnya si Bolon Astaghfirullahaladzim Ada apa ini pak? Jenerinya siapa ini pak? Mayatnya si Bolon bos dat, ini dibawa sama temen temennya Innalillahi wa inna ilaihi rojiun Astaghfirullahaladzim Bolon Bagong Kenapa jenazah Bolon bisa sampai membusuk seperti itu? Kenapa kalian tidak segera mengguburkannya? Itulah masalahnya pak ustad Kami belum ada yang berpengalaman menguburkan mayat pak ustad Kami tidak tahu cara menguburkan mayat Bolon ini Iya ustad, kita kan gak paham, boro-boro sholat Aji juga gak bisa Ya udah sekarang, tolong bawa jenazah Bolon ke rumah saya Kita harus segera memandikan, mengkavani dan menyumpurkannya Mari bapak-bapak kita angkat pak Tolong dibantu pak ya Gantiin dong Kami belum mati Bapak Bapak Stop bro Stop bro Yuk abu Nah mayat begini amat ya Bau lagi Ayo dah yuk kita mandain sekarang nih mayat Ya biar beres Ayo 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 Astagfirullahaladzim Ya Allah Ini kenapa darahnya terus-terusan keluar begini gak berhenti-berhenti Dimana belatungnya gak berhenti-berhenti keluar lagi Harus bagaimana nih pak? Udah puluhan tahun jadi tukang mandiin mayat Baru kali ini nih pak nemuin mayat yang aneh seperti ini nih Coba dong dong Ini udah ketiga kali yang kita mandiin nih Tapi ini mayat terus aja keluarin darah Ang belatung Teh yang gak abis-abisnya Iya nih pak Saya udah cape nih pak Harus bagaimana lagi nih pak nih Kamu panggil pak ustad Siapa tau beliau bisa menyelesaikan semua masalah ini Ya Baik pak Baik pak Jelas menggong Hah? Jelasnya Jadi mumpul ustad Kemulung Astagfirullahaladzim Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Ada apa pak? Kau sepertinya bingung sekali Sudah tiga kali jenajah kami mandikan Tetap keluar nanah Bahkan belatung pak ustad Apa? Belatung? Gimana pak ustad? Astagfirullahaladzim Mari kita ke sana pak Ayo pak Ayo pak Ayo pak Ayo pak Bang 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 Pak Gimana? Ada pak Gimana pak? Sudah coba dibersihkan lagi pak Udah pak ustad Tuh dia Saya malah udah mandi tiga kali pak ustad Tapi tuh nanah tuh darah sama belatung Masih tetep aja keluar pak ustad Saya juga bingung pak ustad Yang bener wak Lu jangan ngomong sembarangan lu ya Emang lu pikir gue boong? Ya maaf wak kalau salah saya Terus gimana pak ustad? Ya sudah kalau begitu wak Coba dibersihkan lagi wak Habis itu kita kapani Ya wak ya Ini sabunnya tuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Bapak-bapak sekalian Saya mewakili dari keluarga almarhum Memohon maaf yang sebesar-besarnya Apabila di dalam hidupnya almarhum Mempunyai kesalahan-kesalahan yang belum termaafkan Tolong dimaafkan ya bapak-bapak Eh lu maafin ya Lu pada maafin lu Iya Dan masalah hutang pihutang Yang belum terselesaikan Saya mohon untuk menemui keluarga almarhum Karena kita sudah mensholatkan almarhum Marilah sama-sama Kita mengantarkan jenazah almarhum Ke peristirahatannya yang terakhir Mari bapak-bapak Ayo pak Masalah Apa-apa Tuat Hakim pengatang Mengapa spbak Itulah Iluma co Tuh 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 Tak Tuh Tuh Yaudah sebaiknya tolong gantian, satu orang untuk menggotong, pak. Cuaca juga semakin gelap. Ayo, pak, kita lanjutkan, pak. Mari, pak. Ayo, pak. Penganggap, penggang, pak. Wa ilaha ilah Allah. Wa ilaha ilah Allah. Wa ilaha ilah Allah. Mati, musuhain aja, bang. Astaghfirullahaladzim. Batu terus dari tadi. Kita pindah tempat lain, yuk. Yuk, pindah aja. Iya, iya. Pak. Banggi sudah semakin gelap, saudara-saudara. Ayo, kita lanjutkan, pak. Mari, pak. Coba, coba, coba. Pak. 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 Anggir di Mendung lagi. Kenapa belum selesai, Pak? Ada kejadian yang aneh di sini, Pak Ustadz. Pacul kami dari tadi membentur batu, Pak Ustadz. Kenapa batu mulu? Kita udah coba gali lobang tempat lang lain. Pak Ustadz, jangan-jangan jenajahnya nggak diterima lagi, Pak Ustadz, sama tanah di sini. Ya udah, Bagong, Petro. Kamu sekarang pergi ke rumahnya Ibu Sumi. Beliau suruh datang kemari secepatnya. Mungkin ini ada hubungannya dengan masa lalu amarmis, masa hidupnya. Oh, gitu ya? Yaudah, yuk. Cepet, cepet. Cepet, cepet. Eh! Pak Ustadz, tapi cuaca udah mulai mendung nih, Pak Ustadz. Iya, Pak, tapi kita tunggu sebentar dulu, Pak. Bu! Sumi! Sumi, si. Bu! Ngapain lagi kalian datang, si Bu? Gini, Bu. Tuh, si Bolon udah mau dimakamin, Bu. Ibu, liatin deh, Bu. Dengar ya. Kalian buka kuping kalian lebar-lebar. Saya nggak punya anak yang namanya Bolon. Dan saya tidak akan pernah datang ke pemakaman anak durah kain. Ngerti? Si Bolon kan anak ibu. Gimana sih? Liatin nggak apa sih, Bu? Kalian mempaksa saya kayak apapun. Saya tidak akan pernah datang ke pemakaman itu. Sekarang juga saya minta kalian pergi dari sini. Pergi! Tentang apa, Bu? Bu! Bu! Kalian, lu punya sih kugul lo, salahin muhut lo. Bisa nanti pakai otak lo. Ikan anaknya dia. Si Bolon kasih anak teman kita. Alis, alis kali ini. Biar ya, kita selainnya ke pausa. Biar pausa ke bawah ini. Eh? Berikan aku kidayamu. Ustaz! Ustaz! Aduh. Ustaz. Susah, Ustaz. Ini emaknya udah nggak mau ngakuin dia sebagai anaknya. Malah kita ini damprat. Iya. Benar, Pak Ustaz. Mending gini, Ustaz. Ustaz aja deh, yang berangkat sana deh. Mujuk maknya, iya. Astagfirullahaladzim. Yaudah, kalau begitu, saya akan temui Ibu Sumi. Mari, Pak Iwan. Iya, Pak. Maaf, sih. Susah, nyoh. Maknya, budo. Eh, malah kita ini damprat, kan? Iya. Saya mohon sekali, Ibu Sumi. Saya tidak mau tahu dan tidak peduli lagi dengan apapun yang terjadi pada Polon. Saya sudah terlanjur sakit hati, Pak Ustaz. Saya sakit hati dengan segala sikapnya dan tingkah lakunya pada saat dia hidup. Bahkan, bahkan bapaknya pun meninggal karena dia. Dia sudah membuat mahluk warga. Saya tidak punya anak yang bernama Bolon. Apalagi melahirkan seorang anak yang berkelakuan iblis seperti dia. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Bu. Walau bagaimanapun juga, Bolon itu kan anak kandung Ibu sendiri. Yang pernah Ibu kandung selama sembilan bulan. Dan lahir dari rahim Ibu. Ibu, saya tidak punya anak yang bernama Bolon. Anak saya sudah lama mati, Pak Ustaz. Masya Allah. Perlu Ibu ketahui. Sekarang jenajah almarhum mengalami kesulitan dalam pemakamannya, Bu. Apa Ibu tidak kasihan melihat jenajah almarhum terlantar? Hanya karena tidak mendapatkan maaf dari Ibu. Saya mohon. Ibu mau memaafkan kesalahan Bolon, Bu. Tersedah, Pak Ustaz. Yang pasti saya tidak akan pernah memaafkannya. Saya sudah terlanjur sakit hati, Pak Ustaz. Sakit hati saya tidak akan pernah hilang. Maaf, Pak Ustaz. Sebaiknya Pak Ustaz sekarang pergi saja dari sini. Bercuma. Karena saya tidak akan pernah memaafkan dosa dan kesalahan anak durhaka itu. Kalau begitu saya permisi dulu, Bu. Saya harus kembali ke pemakam, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih Ustaz, gimana Ustaz? Bapak Ustaz, ibunya mana Pak Ustaz? Iya Gong, ibu almarhum belum berkenan memaafkan kesalahan almarhum semasa hidupnya Sehingga beliau tidak mau datang ke pemangkapan ini Ustaz, jadi gimana ini main kebolon? Mereka telantar ini aja ya? Tidak Gong, jenajah almarhum ini harus segera kita makamkan Tapi Pak Ustaz, kita udah capek, udah gak kuat lagi Beneran Pak Ustaz Tapi dicoba lagi Pak, ayo Pak Ya Allah Hamba telah merelakan kepergian anak hamba Hamba ikhlaskan ya Allah Untuk dia kembali ke pangkuanmu Hamba telah memaafkan segala kesalahan dan dosa-dosanya ya Allah Ampuni dia ya Allah Ampuni segala dosa-dosanya ya Allah Jangan kau biarkan jenajah anak hamba terlantar di atas muka bumimu ya Allah Terimalah dia di sisimu ya Allah Terimalah dia untuk dapat dimakamkan di muka bumimu ya Allah Ampuni mohon Ampuni mohon ya Allah jika kau izinkan Biar hamba yang menanggung segala dosa-dosanya Karena sesungguhnya Tidak ada pernah seorang ibu pun Yang merelakan Melihat anaknya tersiksa Terima kasih Altyazı M.K. Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih